Pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing kini banyak dikecam publik. Bahkan kini Yakut akan dipolisikan karena pernyataannya yang diduga sebagai bentuk penistaan agama. Pernyataan ini bermula saat Yakut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antarumat beragama. Yakut pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Hal itu dia sampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau Rabu, 23.2, merespons pertanyaan pewarta soal surat edaran menak yang mengatur penggunaan toa di masjid dan musalah. Pada kesempatan itu pula Yakut menyatakan tidak melarang masjid atau musalah menggunakan pengeras suara atau toa. Namun, harus diatur agar tidak mengganggu kehidupan umat beragama non-muslim. Yakut menyatakan aturan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Sebab menurutnya, Indonesia yang mayoritas muslim, hampir di setiap daerah sekitar 100-200 meter terdapat masjid atau musalah. Berikut pernyataan lengkap Yakut terkait edaran menak soal penggunaan toa di masjid dan musalah yang belakangan ini menuai kontroversi. Ia itu kemarin kita terbitkan edaran pengaturan. Kita tak melarang masjid musalah gunakan toa, tidak. Karena itu bagian syiar agama Islam. Tapi ini harus diatur bagaimana volume speakernya. Toanya enggak boleh kencang-kencang, 100 decibel. Diatur bagaimana kapan mereka gunakan speaker itu sebelum azan, setelah azan. Ini tak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata agar masyarakat kita makin harmonis. Menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Kita tahu di wilayah mayoritas muslim, hampir tiap 100-200 meter ada musalah dan masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka nyalakan toanya di atas kaya apa. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita muslim, lalu hidup di lingkungan non-muslim, lalu rumah ibadah saudara kita non-muslim bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan itu rasanya bagaimana. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini dalam satu kompleks, Misalnya, kanan-kiri depan belakang pelihara anjing semuanya, misalnya, menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu enggak. Apapun suara itu kita atur agar tak jadi gangguan. Speaker di musalah masjid monggo silakan dipakai, tapi diatur agar tak ada merasa terganggu. Agar niat penggunaan toa dan speaker sebagai sarana dan wasilah lakukan syiar bisa dilaksanakan tanpa mengganggu mereka yang tak sama dengan keyakinan kita. Saya kira dukungan juga banyak atas hal ini. Karena alam bawah sadar kita mengakui pasti merasakan bagaimana suara bila tak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian ada truk kiri kanan belakang kita, mereka menyalakan mesin bersama-sama kita pasti mengganggu. Suara-suara yang tak diatur itu pasti jadi gangguan buat kita. Gitu ya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo mengaku tetap berencana melaporkan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas ke polisi meski pihak Kementerian Agama sudah melakukan klarifikasi iwal pernyataan Yakut soal suara azan dan gonggongan anjing. Roy berencana melaporkan Yakut sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Polda Metro Jaya, Jakarta. Tetap lanjutkan sesuai rencana, kata Roy kepada KMindonesia.com, Kamis 24.2. Roy mempersilahkan bila pihak kemenang melakukan klarifikasi atas pernyataan.